Pasangan Matius Awoitau dan Giri Wijayantoro atau Mario menutup masa kampanye pilkada Kabupaten Jayapura dengan menggelar kampanye akbar Jumat sore. Tidak kurang dari 10.000 pendukung pasangan Mario berkumpul di lapangan terbuka di pinggiran kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Hujan deras panjang pagi sampai siang dan gerimi saat kampanye berlangsung tidak menyurutkan semangat masa. Yel-yel dukungan untuk pasangan calon nomor dua ini tetap membahana walau arena kampanye berlumpur. Dukungan untuk pasangan Mario makin lengkap setelah para tokoh adat Papua dan tokoh adat lintas Nusantara di Jayapura menyatakan ikrar akan menyukseskan pilkada dengan memenangkan pasangan nomor dua. Masa semakin semangat ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Gubernur Papua Lukas NMB memasuki lapangan. Lukas NMB mengawali orasinya dengan menegaskan NKRI harga mati dan keanekaragaman bangsa Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga. Ia juga memuji kepemimpinan Matius pada periode 2012-2017. Untuk itu ia menyerukan rakyat Jayapura untuk bersatu memilih Mario. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membakar semangat masa dengan menyatakan Matius Awoitau dan Giri Wijayantoro adalah pasangan yang memenuhi kriteria memimpin Kabupaten Jayapura. Di sana ada keinginan dan kemauan, di sana ada tekan kita bersama agar Provinsi Papua harus lebih maju. Maka untuk supaya upaya-upaya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terus harus berkelanjutan, untuk membawakan kemajuan demi kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan warga Mataraka. Untuknya di Jayapura ini, kita memerlukan tetap pemimpin, pemimpin atau kepala daerah yang tetap memiliki kemauan untuk membangun, memiliki hati, memiliki jiwa, memiliki komitmen moralnya, kemampuan profesionalnya. Untuk itulah kenapa selaku Ketua Umum Partai Nasdem saya memberikan amanah dan kepercayaan kepada Matius untuk tetap pemimpin Kabupaten Jayapura yang tercinta ini. Saya percaya itu. Saya percaya kepada satu anak bangsa yang bernama Matius ini. Masih mempunyai hati, masih mempunyai keinginan dan semangat idealismenya, mementingkan rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya dan keluarganya. Saya percaya itu. Untuk itulah dia kita berikan dukungan sepenuhnya. Saya percaya dia akan bekerja sepenuh hati. Saya percaya dia akan mentingkan kepentingan rakyatnya khususnya di Jayapura ini. Saya percaya dia akan bersungguh-sungguh untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dijalankan ini. Saya percaya juga dia anti praktek-praktek KKN yang ada. Ini yang kita mau. Ketika kita mau melihat bangsa kita ini lebih hebat dan lebih maju. Ketika bangsa ini mampu menimbulkan kepercayaan diri anak bangsa ini, warga negara bangsa ini. Dengan harkat dan martabat yang lebih hebat, mampu menyaingin, mampu berkomodisi dengan bangsa-bangsa lain. Maka saran utama adalah komitmen moralitas dari pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini sendiri. Komitmen moralitas. Dia boleh pintar, dia boleh hebat, dia boleh kaya. Tetapi ketika dia tidak memiliki komitmen moralitasnya, rusak semua kita yang dipimpin di negeri ini. Pasangan Mario diusung dan didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Matius dan Giri adalah kader Partai Nasdem. Matius yang calon petahana adalah ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, Papua. Sedangkan Giri Wijayantoro adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem, Kabupaten Jayapura. Kampanye terbuka pasangan Mario diakhiri dengan simulasi pencoblosan pasangan calon nomor dua yang dilakukan Gubernur Papua dan Ketua Umum Partai Nasdem. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan, Metro TV.